Intro Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Pagi hari ini saya sudah berada di depan di pohol okomotif Cibatu Di poholnya ada di belakang saya Dulu relnya sampai sini, tapi sekarang dipangkas sampai sana doang Jadi kedatangan saya ke sini itu untuk hunting kereta api yang sangat spesial sebetulnya Menurut informasi dari teman saya Akan ada kereta api KLBNR ke arah timur Karena teman saya tadi nyegat di Gede Bage Wah, perlintasan sudah menyala nih Tapi yang akan datang sini yaitu bukan kereta api KLBNR KK Huripan terlebih dahulu Saya masih bingung nyegat KLBNR bagusnya di mana ya Kita lihat aja nanti ya Menunggu informasi dari teman-teman yang nyegat di lapangan Pokoknya teman-teman yang penasaran Tonton terus video saya sampai selesai Karena ini adalah momen yang sangat spesial KLBNR mengarah ke arah timur Nah kawan, saya nyegat kereta api KK Huripan terlebih dahulu ya Kereta api KK Huripan dari Blitar tujuan akhir stasiun Kiara Condong Kereta api ekonomi subsidi yang sampai saat ini masih dijalankan oleh PT Kereta Api Dan dinasnya setiap hari Tapi sangat disayangkan kereta api KK Huripan Semenjak KPK 2019 Itu sudah tidak berhenti di stasiun Ki Batu Padahal kereta api KK Huripan Peminatnya di stasiun Ki Batu banyak ya Semoga nanti ke depannya di Jadwal yang baru mungkin kereta api KK Huripan bisa diberhentikan di stasiun Ki Batu Mengingat, kasihan ya Yang butuh KK Huripan pada ke stasiun Ki Bandai Buat naiknya, termasuk saya Nah ini dia kereta api KK Huripan Dengan lokomotif CC201, 20 berapa ini? Takut 204 ya Wow, logonya masih lama nih lor Mantap 204, 04 Mantap oi Mas Inisna oi Terbaik Ya kereta api KK Huripan Sudah mengarah ke arah Bandung Sedih sekali ya Lihat kereta api ini Melintas langsung stasiun Ki Batu gitu ya Karena masih banyak yang membutuhkan kereta api KK Huripan ini Sedangkan di jalur 4 stasiun Ki Batu itu ready ke lokal Ki Batuan ya Lokomotifnya LH kayaknya tuh lokal Ki Batuan Oke Setelah ini saya pulang dulu ke rumah ya Bawa peralatan, baterai dan lain sebagainya Nanti kita akan coba Cari di mana spot yang kira-kiranya bagus Atau momen yang bagus untuk hunting KLBNR Oke Stasiun Lebak Jero Wow Sudah lama banget saya tidak hunting kereta api di stasiun Lebak Jero Mengingat tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun Lebak Jero Tapi pada pagi hari ini Di stasiun Lebak Jero Udaranya lor Aduh mantap sejuk pisahnya udara pegunungan Hunting disini dengan harapan Kereta api yang saya cegat berhenti di stasiun Lebak Jero Seperti itu ya lor Lihat gunungnya diselimuti oleh kabut tipis ya Alah Meniman tapisan Emang ya dulu stasiun ini pernah ramai dikunjungi pecinta kereta api Tapi semenjak lokal Ki Batuan tidak berhenti di stasiun Lebak Jero Stasiun ini kembali menjadi sepi ya Karena aksesnya yang agak jauh dari jalan Seperti itu lor Nah Nah Ternyata dugaan saya benar sekali Kereta KLB Yang saya cegat ini KLB NR Dia cuman bawa satu gerebong saja ya Cuman sebiji saja ini kereta nariknya ya Dari Bandung Gak tau tujuan mana Nanti saya tanyakan lah ya Ini akan masuk di jalur satu Stasiun Lebak Jero Tentunya ini adalah momen yang sangat jarang terjadi Mengingat stasiun Lebak Jero tidak ada kereta api yang berhenti Dan tidak ada persilangan Tapi untuk kereta yang pendek seperti ini Persilangan di stasiun Lebak Jero masih bisa tentunya ya lor Uluh Kece pisah nih kereta ya Cuman narik satu doang Kereta api ini berhenti di stasiun Lebak Jero untuk bersilang Dengan kereta api Malabar dari Malang tujuan akhir stasiun Bandung Saya dapat info keretanya bahkan sudah lepas diberkadung orang Mungkin Malabar ditahan sinyal masuk Lebak Jero kali ya Seperti itu kawan Waduh waduh jarang jarang nih saya melihat kereta api bersilang di Lebak Jero dan berhenti Waduh momen pisan ya malur Ya ternyata betul kereta api Malabar kayaknya ditahan sinyal dulu ya Silahkan disimak oleh teman-teman semua Kereta api Malabar berjalan perlahan merayap menanjak mengarah ke arah Nagreb Persiapan melintas langsung di jalur 2 stasiun Lebak Jero Terima kasih telah menonton Ketika kereta api Malabar sudah melintas Kereta KLB ini akan siap diberangkatkan Saya melihat jam Sepertinya dia akan bersilang lagi nih Dengan kereta api lokal Cibatu di stasiun Neleslur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kereta api klb Kereta api luar biasa gerbong NR diberangkatkan dari stasiun Lebak Jero Waduh Ya gocekan stasiun Lebak Jero Mantap disana Ini saya yakin nih Kalau melihat dari jam Kereta ini akan bersilang dengan kalok Cibatuan di stasiun Leles Yakin 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 Dan saya pun yakin Saya akan bisa mengejar kereta ini ke stasiun Leles Karena jalurnya berbulak belok Sedangkan saya ketika naik motor kan ngebut Terus jalannya juga enak lurus gitu ya Langsung saja kita akan meluncur ke stasiun Leles Untuk nyegat kereta api yang kita tunggu-tunggu ini Terima kasih telah menonton Benar sekali kawan-kawan Kereta KLBNR ya Berhenti di jalur 2 Artinya ini jalur belok Dan pastinya akan bersilang dengan kereta api lokal Cibatuan Dimanakah KA lokal Cibatuan Terlihat dari sini KA lokal Cibatuan Itu sudah mengarah ke arah stasiun Leles Ya sinyalnya masih belum diangkat Belum aman ya Tapi KA lokal Cibatuan masih melaju Karena masih jauh dari sinyal Tuh lihat Dari sini kelihatan KA lokal Cibatuan Dengan gemuruhnya Karena menanjak dari Karangsari ke Leles ya Tuh lihat Masih menanjak Mengarah ke arah Leles Sinyalnya masih belum ngangkat ya Karena kereta KLBNR masih Baru-baru masuk stasiun Leles Tapi Ya sinyal Sudah ngacung Sudah aman Kereta api lokal Cibatuan akan masuk Jalur lurus Jalur 1 stasiun Leles Bersilang dengan KLBNR Sudah dipersilakan masuk Pas-pasan sekali ini momen persilangannya ya Memang jadwal kereta api itu sudah diatur sedemikian rupa ya kawan Sehingga persilangan kereta api itu tidak memakan waktu Dan tidak mengganggu perjalanan kereta api pastinya kawan Lokomotif LH dengan CC201 Nah lokal Cibatuan Persiapan masuk Dan merapat jalur 1 stasiun Leles Aduh baterai saya lur Mau habis ya Saya mungkin akan matikan dulu kamera Dan ganti baterai Karena baterainya ini Sudah mulai Lep-lepan nih kawan tuh Lihat ya Sinyal masuk aman Keretanya masuk jalur lurus Lengan atas ngacung Artinya kereta masuk jalur 1 stasiun Leles Bentar ya Setelah ini mungkin saya ganti baterai dulu Karena baterai kamera saya habis Nanti insya Allah Semoga keburu ya Videokan keretanya Yanguduh Ini mungkin saya Di sana Sel modulus Ini sebenarnya Mau Tunggung Seaborah 7 Amاغ Seperti kereta api lokal cibatuan sudah merapat jalur 1 stasiun leles jalur 2 ka klb gerbong nr masih stand by di jalur 2 stasiun leles mungkin yang diberangkatkan terlebih dahulu yaitu ke lokal cibatuan ya dari stasiun leles mohon maaf jika berisik ya malum ya anjing anjingnya ya kesel tuh liat masih berhenti di jalur 2 stasiun leles mantap sekali ya tadi saya mengejar hingga ke stasiun leles dan keretanya masih stand by mungkin ke lokal cibatuan terlebih dahulu ya akan diberangkatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.